Halo teman-teman, kita akan coba membahas tentang Android Jetpack Compose ya Sebelumnya, perkenalkan dulu, mungkin biar lebih kelapa aja gitu lah ya Nama gue Gunther Mawan, dan sekarang sebagai Android developer di salah satu IT company di Jakarta Dan disana selesai bukan, biasanya gue bikin video di channel youtube ini Ini kalau misalnya ada yang mau connect atau mau discuss lebih lanjut, bisa lewat link-link berikut ya Kemudian ini ada beberapa silapus yang akan kita bahas bareng-bareng di playlist ini Jadi nanti akan ada beberapa video yang akan gue bikin secara lebih runtut ya Biar kalian itu lebih gampang belajiannya Oke, pertama adalah pengenalan Jetpack Compose Dan nanti mungkin sampai testing atau interoperability tergantung dari waktu yang ada nanti ya Oke, pertama ada pengenalan Jetpack Compose sebagai pembuka di video pertama di playlist ini Sebenarnya apa itu Jetpack Compose sih? Dan mengapa kita itu harus pindah ke, bukan harus ya Artinya harus mencoba minimal ya Minimal mencoba Trendwork baru yang disediakan oleh Google untuk membuat UI ini Jadi mungkin gue coba cerita sebentar Compose ini pertama kali rendis itu kalau nggak sama tahun 2020 kemarin Mungkin hampir 3 tahun ya Untuk teknologi itu sebenarnya udah masih baru sebenarnya Karena baru dibuat 3 tahun kemarin gitu kan Ini kalau simpelnya itu description-nya ya Atau pengertiannya itu sebuah framework untuk membuat UI Dengan menggunakan bahasa Kotlin saja Karena Kotlin kan sekarang udah menjadi program utama di platform Android ya Karena sebelumnya kita pakai Java Dan sekarang direkomendasikan untuk menggunakan Kotlin Nah, sejak dari dulu itu mungkin 2010-an lah ya Biasanya itu programmer, biasanya menggunakan Android View untuk membuat UI-nya Ini menggunakan XML dan untuk launching-nya kita menggunakan Java atau Kotlin Nah, sekarang ada yang namanya Jetpack Compose yaitu menggunakan Kotlin saja Jadi kita nggak perlu menggunakan XML lagi Jadi semuanya akan dibuat oleh Kotlin dan komponen dari Compose-nya lah ya Itu mungkin description-nya singkat dari Jetpack Compose Kemudian ada beberapa alasan sih kenapa kita harus berpindah ke Jetpack Compose ya Pertama itu ada less code, intuitive, dan extra development, serta more full Nanti akan mencoba kita, niskap, dan deskripsikan bareng-bareng Dan semua ini gue ambil dari itu ya Dari apa namanya Dokumentasi Jetpack Compose-nya Jadi kalian semua bisa Cep langsung di Dokumentasinya kolomnya yang lebih detail lagi Pertama adalah yang namanya less code Jadi Jetpack Compose itu Diklaim oleh Google itu Minim Kode atau lebih sedikit kode Dibanding menggunakan Vue Atau XML tadi ya Kalau disini tulisannya itu Your code written only in Kotlin Rather than having an script between XML and Kotlin Jadi tadi pada itu Kita itu split ya Dibagi dua itu antara XML dan Kotlin Biasanya kan gitu kan Kita berpindah dari UI XML Dipindah ke Kotlin Dan burah keppali kayak gitu Sekarang digabung jadi satu Jadi di Kotlin aja udah bisa pindah-pindah ke XML lagi gitu Nah ini contohnya Ini juga gue ambil dari Dokumentasi ini ya Gambarnya Kalau teman-teman lihat disini itu Untuk membuat Card Dan dalamnya ada image ini Harusnya itu kalau di-klik Ini ada animasinya ya Cuma ini karena cuma gambar doang Bukan GIF Jadi gak bisa ever up Itu kita cukup menggunakan Komponen Card Ini dari Material Design gitu Kemudian ada Column Dan Image Jadi cukup menggunakan tiga komponen tadi Card, Column, dan Image Dan ada text-nya ini Kalau misalnya di-klik Mungkin muncul di bawahnya Itu kita cukup Menggunakan komponen tadi Untuk membuat sebuah UI Yang lumayan banyak kode Kalau di XML Cuma katanya di-compose Maka dia akan lebih sedikit Mungkin Lu semua gak usah Bingung ini apa Kayak Remember Multiple State Of Kemudian ada Modifier Semuanya nanti Akan coba gue bahas Di playlist ini Oke selanjutnya itu ada Intuitive Compose use declarative Paratigma to create UI All you need to do is describe the UI Jadi Compose itu menggunakan istilah baru yang Yang namanya itu Paratigma to declarative programan Jadi simpelnya itu Kalau declarative itu Lu tinggal nyuruh nih Si Kotlin buat Nge-blate apa gitu Ntar Lu gak perlu tahu Di baliknya itu apain Yang penting hasilnya udah keluar gitu Jadi Perintahin bikin ini Lu udah ntar Covid yang bikin Dan lu tinggal Terima sir Kalau sebelumnya itu Kita menggunakan Imperative Kalau di XML Jadi ini akan Banyak model Dan kita harus Menuliskan manual Satu-satu Dan agak Ripet Dan mungkin Akan berpotensi Banyak kesalahan Lagi disini Nah ini mungkin declarative Sama imperative Mungkin coba kita Bahas bareng-bareng Setelah Video pertama ini Ini contohnya Dari intuitif itu ya Nah untuk membuat UI ini Gue yakin Yang lu udah pernah nyoba Di XML Ini agak lumayan cukup ribet Apalagi ini ada Circle shape-nya Ini Biasanya tuh Pakainya Gue lupa sih Apa nama Nama Gradual Dependensinya Cuma anda tambahin Disini Biar Profilnya tuh Buntar gitu Nah Kalau decompose Ini karena di card ya Kita akan masuk Komponen card Dan kita bikin kolom Kolom itu berarti Atas bawah gitu ya Dalamnya tuh ada icon Icon ini Untuk back Dan ada image Jadi Icon Image Text 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 Nah ini Profil itemnya tuh Komponen lainnya Dan ini cukup Segini doang Mungkin sekitar 20 kode Temen-temen udah bisa Membuat Sebuah UI yang Lumayan bagus Yang lumayan Bisa Memikat matang Ya kan Daripada Dengan sedikit kode Daripada Menggunakan XML Itu Ini Ini Contoh dari Implementasi Intuitif Nah Kemudian Compose juga Di keren Mereka Google One Asset Development Ini ada yang unik Teman-teman Compose Compose Is compatible With all Your existing Coder You can call Compose code From Vue And Vue From Compose Jadi tuh Kalau misalnya Lo udah ada Aplikasi yang Pake Vue Pake XML Dan lo mau Migrasi Pelan-pelan Kalo Compose Maka bisa Pelan-pelan nih Bisa Dari loginya dulu Misalnya Loginya Pake Compose Dan itu Bisa Terintegrasi Sama XML Jadi Bisa Commitable Dengan Aplikasi Yang udah ada Gitu Compose Bisa dipanggil Dari Vue Dan sebaliknya Vue Juga bisa dipanggil Dari Komponen Compose Ini Contohnya Jadi Kalo Dilihat Ini ada Column Ya kan Atas Di bawah Column Ini Ada Komponen Compose Text Dan Ada Text Media Vue Nah disini Lalu bisa Embedded Atau Menyem Apa sih Menambahkan Komponen Vue Android Vue Modifier Terus Di Atau Disini Kita Menggunakan Text Vue Dan kita Set Text Disini Ini Contoh Dari Accelerate Accelerate Development Sebenernya Kayak Untuk Percepat Sini Kalau Ada yang Mau Migrate Sini Kompos Maka Dia Bisa Secara Pelahan Gradual Gitu Kompos 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 Juga Terlanc Sebagai Framework Yang Powerful Jadi Kompos Itu Kompos Enable Dari 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 Kompos Itu Karena Dia Sudah Based Dari Kotlin Jadi Dia Sudah Terintegrasi Sama Komponen Yang Sudah Sebelum Seperti Material Design Support Tema Gelap Animasi Dan Sebagainya Yang Dimana Sudah Dari Google Untuk Support Di Platform Android Kita Tinggal Memakainya Saja Ini Contohnya Disini Kalau Kita Mengatur Dark Ternyanya Kita Mengaturnya Di Bagian Colour Disini Menggunakan Full Dari Material Design Ini Juga Sama Sih Ini Ada Cart Juga Material Design Terus Ini Ada Style Setel Dari Text Kita Menggunakan Material Design Type Cografi Seperti Itu Ini Ada Sendok Aplikasi Udah Dibuild Dengan Jtp Compose Ini Gue Ambil Dari Dokumentasi Jtp Compose Langsung Di developer Android Dotcom Ada Banyak Ya Ini Aplikasi Udah Cukup Terkenal Mereka Sampai Shopee Juga Udah Menggunakan Komponen Jtp Compose Dan Ini Sebagai Bukti Juga Kalau Misalnya Finder Besar Itu Maksudnya Pemain Besar Itu Udah Memulai Migrasi Ke Framework Compose Karena Lebih Mungkin Banyak Lebih Yang Udah Sebenarnya Jadi Sebagai Gambaran Lo Lo Bisa Lebih Menyakinkan Diri Atau Menyakinkan Team Lo Biar Bisa Nyoba Jtp Compose Ini Tambahan Berapa Tools Yang Tersedia Di Android Studio Yang Bisa Membantu Mempercepat Codingan Jp Compose Pertama Ada Interactive Mode Jadi Disini Ini Gue Sempit Gif Gambar Jadi Kalau Misalnya Lo Udah Bikin Suatu UI Pake Backcompose Lo Bisa Active Interactive Mode Ini Untuk Bisa Langsung Berinteraksi Dengan UI Tanpa Harus Merender Nya Kedalam HP Atau Ke Emulator Biasanya Kita Gitu Kan Di Render Dulu Baru Kita Bisa Melakukan Renteraksi Dengan UI Kemudian Ada Live Edit Ini Sorry Gambarnya Agak Ngeblur Soalnya Gue Nambil Dari Website Lain Jadi Live Edit Itu Kalau Misalnya Di Webview React Itu Namanya Eh Bukan Webview Kalau Di Flutter Namanya Hold Reload Kalau Nggak Salah Jadi Kalau Lo Edit Coding Di Sini Lo Save Nanti Disini Lalu Merubah Ini Lebih Simpel Lagi Jadi Nggak Perlu Menunggu Renderan Di AVD Ini Ada Animation Review Jadi Kalau Menambahkan Sebuah Animasi Di Komponen Compose Misalnya Lo Bisa Lihat Review Langsung Di Dalam Under Studio Ini Ini Juga Cukup Membantu Kalau Mau Percepat Mau Bikin Sebuah Function Compose Tinggal Tulis Com Nanti Dia Akan Membuat Sebuah Function Bertipe Jatback Compose Seperti Ini Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Untuk Video Pengenalan Jatback Compose Video Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Konsep Dasar Jatback Compose Termasuk Dalam Paradigma Interaktif Dan Paradigma Deveraktif Di Program Kotlin Sampai Jumpa Di